Saya anak suara rakyat, anak bangsa yang berusaha menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Justin, tidak pengen memecah belakang. Kalau ini jadi gesekan-gesekan makin gede, lebih baik saya meregang. Udah cukup. Sebenarnya saya bukan mengkoreksi. Saya mengemas dan melihat dari sudut pandang yang lain. Saya tanyakan, bukan saya yang ngomong, saya tanyakan ke pakar, saya tanyakan ke narasumber psikolog, saya tanyakan ke ustadz, saya tanyakan ke lawyer. Tapi dari dua konten yang sudah saya naikkan, dari segi bahasa, dari segi psikolog, itu ternyata jadi pusat perhatian 50 juta orang. Saya khawatirnya malah jadi makin ricu, ya sudah. Kalian sudah mengerti, sudah harus bisa menikapi seperti apa, saya tidak menggunakan, saya tidak mengupload yang part 3, part 4, dan part 5. Kalau emang edukasinya sudah cukup, kenapa kita harus paksa? Kalau part 1 saja sudah 150 juta, sudah cukup, ya sudah. Tapi ini 2 part 150 juta orang, mau dibikin berapa banyak, nanti malah jadi gesekan. Tapi ya, kalau ini lembaga negara, instansi negara, LSM, pengen mengkaji lebih dalam, ya silakan, itu wawenangkali ya. Saya hanya suara rakyat, anak bangsa yang berusaha menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Justine, tidak pengen memecah belakang. Kalau ini jadi gesekan-gesekan, makin gede, lebih baik saya mergang. Sudah cukup, per hari ini 150 juta orang lihat di Instagram saya, hampir setengah penduduk Indonesia lihat di Instagram saya. Saya sampai, luar biasa. Saya tidak nyangka sampai segini, intentionnya. Ya saya berharap sih, orang-orang yang pro memandang ini sebuah positif, ada emak-emak juga, ibu-ibu yang resah, anaknya sering ngomong kayak gini di game. Karena ibu-ibu ini juga tidak tahu artinya apa, karena di KBBI tidak ada. Namun setelah saya berjalannya waktu, saya mendapatkan kemasukan yang bagus dari teman, dari kolega, dari sekarakan, ada teman-teman di pemerintahan juga mau ngasih edukasi ke saya. Ada bahasa sangsekerta yang mengartikan kalau tidak salah anak laki-laki berjuang kuat atau apa gitu, saya kurang paham, koreksi kalau saya salah. Nah, itu bahasa itu saya temukan setelah edukasi ini berjalan. Nah, berarti edukasinya terbukti. Yang tadinya ada yang bilang asikin aja, say, ada yang bilang anjing, ada yang bilang sekarang dari kata sangsekerta, anak laki-laki, ya inilah edukasinya di sini. Kita jadi tahu maknanya yang mana dan kita harus menggunakannya kapan, di mana, kepada siapa, kita harus tahu. Itu sih. Saya buat klarifikasi karena saya rasa sudah cukup 150 juta orang perhatian dengan bahasa seleng ini. Jadi saya yakin seluruh rakyat Indonesia sudah bisa menyikapinya dengan mau yang mana, mau bagaimana. Dan juga sudah ada statement dari Komnas Perniundang Anak kan, boleh digunakan ketika seperti ini, jangan digunakan seperti ini. Silahkan, you choose. Kayak gini, gue menitikan ke air mata itu sebagai rasa apa ya, apa yang gue perjuangin dari konten yang gue pengen tanya ke diri gue sendiri. Yang gue terima itu kan tribun pakan baru bilang kalau maaf ya, anjay itu adalah anjing. Nah, setelah itu gue tanya ke pakar bahasa, ke psikolog, oh ternyata bisa dampaknya efeknya kayak gini, kalau memang artinya betul seperti itu. Terus, karena ini efeknya ke anak kecil, makanya saya coba menanyakan ini kepada KPAI maupun Komnas Anak. Dan di email saya itu, sifatnya bukan menuntut, no, bukan menuntut anak kecil itu atau menuntut siapapun. Tapi sifatnya adalah, saya menemukan fenomena ini, saya menemukan anak kecil bicara seperti ini. Bagaimana kalau KPAI, Komnas Anak menjadi narasumber saya untuk edukasi di Youtube saya? Itu yang saya minta. Ternyata Pak Aris Merdeka dari Komnas Persembangan Anak merilis sebuah statement, di mana memang bahasa ini multi tafsir ya, bisa digunakan untuk suatu hal yang baik, tapi juga bisa digunakan untuk suatu hal yang negatif. Nah, yang saya takutkan adalah generasi kita selanjutnya ini tidak tahu dua faktor ini. Karena dia sudah terbiasa, terbiasa, nanti takutnya dia terbiasa akhirnya menggunakan suatu hal yang jadi negatif. Itu yang saya takutkan. Lalu di akhir, rilisnya Pak Aris Merdeka dari Komnas Persembangan Anak, itu bilang, lebih baik tidak menggunakan bahasa ini. Mari kita hentikan. Buat saya, saya mendapatkan support. Karena tujuan saya juga, kalau memang ini berpotensi menjadi sebuah hal yang negatif, lebih baik kita stop. Tapi kalau memang kalian bisa menggunakan ini menjadi suatu hal yang positif, ya no problem. Atau juga tujuan saya adalah bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tujuan saya adalah memberikan sudut pandang dari apa yang saya ketahui, dari berita yang saya angkat, saya bahas ke narasumber, lalu salah saya di mana? Kalau ini menjadi gaduh, menjadi rame, ya kalian sendiri yang membuat rame. Karena apa? Saya melihat dari sudut pandang seperti ini. Kalau memang diterima, ya syukur Alhamdulillah. Diambil positifnya. Kalau memang tidak diterima, ya tidak perlu dipermasalahkan. Tuh ini sifatnya adalah membuka wawasan kok. Bukan menuntut siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang akan masuk penjara, siapa yang keluar penjara. Bukan. Bukan sebuah kasus. Kayaknya kata siap itu udah dimulai dari kemarin deh, Mas. 150 juta orang mewujat saya, tapi juga tidak semuanya. Perlu diketahui, tidak semuanya. Di balik itu banyak orang yang mendukung, tapi tidak berani. Tidak berani vokal. Dia menikapnya, yaudah, yang penting anak gue bujirkan. Jangan menggunakan itu, dan gue awasin penggunaannya. Kalau memang kita menyadari kesalahan, ya lebih baik kita hapuskan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah salah, punya akhirat. Tapi bagaimana kita menanggapi kesalahan tersebut? Apakah kita biarkan? Ya kalau saya memilih untuk kita hapus, kita redak, selesaikan baik-baik, dan jangan mengulangi lagi. Ya sih? Kalau memang saya pernah melakukan, ini juga sebagai contoh ya, saya pernah melakukan dan saya tahu itu bisa berpotensi salah, lebih baik saya hapus. Dan saya tidak mengulangi lagi. Saya sudah memberikan contoh. Salah. Apa saya biarkan saja, biar semua orang tahu? Atau saya lebih baik mencegah, saya hapus, dan saya tidak menggunakan lagi? Karena saya teredukasi sama diri saya sendiri dengan hal ini. Dengan saya memberikan sebuah konten ini, itu untuk edukasi buat saya, saya memahami kalimat edukasi, saya menerapkan, saya hapus kontennya, yang di kalimat itu, emang ruginya apa ya? Tanggung gitu loh. Kalau emang edukasinya sudah cukup, kenapa kita harus paksa? Kalau part 1 aja udah 150 juta, udah cukup ya sudah. Tapi ini 2 part 150 juta orang, mau dibikin berapa banyak, nanti malah jadi gesekan. tapi ya kalau ini lembaga negara, instansi negara, LSM, pengen mengkaji lebih dalam, ya silakan, itu wawenang kali ya. Misalnya ada suara rakyat, anak bangsa yang berusaha menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Justin, tidak pengen memecah belakang. Kalau ini jadi gesekan-gesekan, makin gede, lebih baik saya meredang. Udah cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya.